Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada hari ini ada 2 berita teman-teman yang akan kami sajikan Terkait Menhan Prabowo Subianto Berita yang pertama adalah bahwa Menhan Prabowo tak akan main-main dengan anggaran alutsista Kemudian berita yang kedua pengadaan pesawat tempur KF-8 IF-8 masih dalam kajian Itulah teman-teman 2 berita yang akan kami sajikan pada hari ini Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita yang pertama teman-teman kami ambil dari CNN Indonesia Dengan judul Menhan Prabowo tak akan main-main dengan anggaran alutsista Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut tak akan main-main dalam menggunakan anggaran Untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista Itu disampaikan setap khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simon Juta saat diminta tangkapan Terkait permintaan Presiden RI Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas kabinet pada hari Jumat 22 November 2019 Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar Prabowo tak hanya berorientasi pada proyek semata terkait pengadaan alutsista Menhan tidak akan main-main dengan belanja alutsista karena terkait dengan kedaulatan Indonesia Kata Daniel Ansar Simon Juta kepada CNN Indonesia.com melalui pesan singkat pada hari Jumat Daniel menjelaskan selama kurang lebih sebulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo selalu menuruti apapun perintah Jokowi selaku atasannya Prabowo kata dia fokus memastikan pembelian alutsista memiliki manfaat yang tinggi dan bisa digunakan Sebagai alat pertahanan negara Perintah Pak Jokowi itulah yang beliau kerjakan Beliau telah menyisir belanja-belanja alutsista yang dianggap pada proyek Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Kata Daniel Ansar Simon Juta Sebelumnya di dalam ratas Jokowi meminta Soal pemenuhan alutsista dari luar negeri Tidak serta-merta hanya berbentuk import barang Namun perlu ada transfer teknologi juga Sehingga turut meningkatkan kualitas sumber daya Dan manusia SDM di sektor pertahanan Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran Mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya Apalagi orientasinya sekedar proyek Stop yang seperti itu Kata Jokowi Mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo itu Juga ingin penggunaan alutsista dilakukan secara dinamis Ia meminta jangan sampai Indonesia menggunakan alutsista yang ketinggalan zaman Ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usah ketinggalan Dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang Rapat terbatas tersebut dihadiri Di antaranya adalah Menko Polhugam Mahfud MD Menko Perekonomian Edlangga Hartarto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Itu teman-teman berita pertama Terkait menahan Prabowo yang tak akan main-main Dengan anggaran alutsista Yang pernah disampaikan Jokowi bahwa pembelanjaan itu tidak hanya sekedar import barang Tetapi juga transfer terkait teknologi Kemudian berita yang kedua Yang kami ambil dari Merdeka.com Dengan judul pengadaan pesawat tempur KFH-IFH masih dalam kajian Kementerian Pertahanan Kemhan mengkaji kembali proyek kerjasama pesawat tempur Korean Fighter Experiment Atau Indonesia Fighter Experiment KFH-IFH yang digagas sejak beberapa tahun yang lalu Apalagi pengadaan pesawat tempur Berteknologi tinggi ini masuk kategori penting untuk kebutuhan pertahanan Indonesia Khususnya KFH-IFH itu kita sedang dalamilah Kita pelajari dulu Sebetulnya manfaatnya kita dapat apa juga Itu kan penting Karena itu kan teknologi tinggi Kata Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono Saat dikonfirmasi pada hari Kamis 7 November 2019 Trenggono tak menjelaskan lebih detail kajian yang dilakukan Namun dia menyinggung soal harga yang fantastis Trenggono meyakini pengadaan pesawat ini penting agar Indonesia menjadi negara yang kuat Tapi ini masih dalam proses pertimbangan dan kajian Karena yang namanya pesawat tempur itu tak sembarangan juga loh Nah di level mana kita nanti dan kita sampai punya kemampuan seperti apa Itu juga Karena nilainya mahal Sampai USD 2 miliar Seperti yang diketahui proyek pengembangan pesawat tempur KFH-IFH Sempat tertunda sekitar tahun 2009 Kemudian pada 7 Januari 2016 Indonesia dan Korea Selatan Menandatangani Cost Share Agreement Terdapat 3 fase pembuatan KFH-IFH Pertama yakni pengembangan teknologi Atau pengembangan konsep Pengembangan rekanisa manufaktur Atau pengembangan prototipe Dan proses produksi masal Targetnya pada tahun 2020 Pesawat tempur sudah bisa diproduksi Dan pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi KFH atau IFH merupakan proyek jangka panjang Indonesia dan Korea Selatan Total investasi kedua negara mencapai 8 miliar dolar Amerika Proyek ini akan melibatkan APBN masing-masing negara Dalam kerjasama ini pemerintah Korea menanggung 60% biaya pengembangan pesawat Sisanya ditanggung KAI Perusahaan pembuat pesawat Korea 20% Sementara pemerintah Indonesia hanya 20% Dari kontribusi ini Indonesia akan mendapatkan 50 pesawat Yang mempunyai kemampuan tempur melebihi F-16 Sementara 150 pesawat untuk Korea Selatan Penyebab proyek tertunda Informasi yang dihimpun penundaan terjadi Karena masalah lesensi yang belum didapat Indonesia akan terus menggandeng Korea Selatan Untuk mendesak Amerika mengeluarkan lisensi Pembuatan pesawat tempur ini Lesensi ini dikeluarkan Amerika Karena direncanakan KF-8 EF-8 akan memakai 4 komponen utama Teknologi jet tempur yang dimiliki negara adidaya tersebut Komponen itu seperti Electronically Scanned Array Atau AISA Radar Infrared Search and Track IRST Electronic Optic Targeting Port EO TGP Dan Radio Frekuensi Jammer Sementara itu alasan penolakan pemerintah negara Paman Sam Itu dikarenakan Masalah keamanan nasional Yang terkait dengan teknologi sensitif Sebenarnya Indonesia sudah pernah meminta lesensi dari Amerika Namun sayangnya tetap ditolak Itulah teman-teman dua berita penting yang kami sajikan pada hari ini Yang pertama tadi adalah Menhan Prabowo tak main-main dengan anggaran alutsista Kemudian yang kedua pengadaan pesawat tempur KF-8 EF-8 Masih dalam kajian Kami hanya mengabarkan dan teman-teman tentu yang bisa menilainya Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!